Terima kasih seluruh, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Pasca teror bom di Astana Anyar, Bandung kemarin, polisi terus memperketat semua tamu dan warga yang memasuki area Polres Muarujambi dan semua jajaran kepolisian hingga tingkat kepolisian sektor. Hal ini dilakukan akibat menyikapi terjadinya bom bunuh diri di Maposek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Yolah, mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa. Ini dia pantauan Bang Jack. Jajaran kepolisian Muarujambi menyikapi terjadinya teror bom bunuh diri di Maposek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat dengan terus memperkuat semua tamu dan masyarakat yang melakukan kunjungan ke Mapolres Muarujambi. Pengetatan pengamanan ini dilakukan hingga ke tingkat kepolisian sektor di wilayah tersebut. Warga yang datang ke Mapolres Muarujambi dengan kendaraan roda dua dan mobil tak luput dari pemeriksaan polisi di bagian penjagaan pintu masuk Polres Muarujambi. Polisi memeriksa dengan seksama barang-barang yang dibawa warga yang ingin melakukan kegiatan pelayanan dari pihak Polres Muarujambi. Selain diperiksa barang-barang bawaan, warga juga harus menunjukkan identitas yang jelas. Kapolres Muarujambi, AKBP Yuyang Priat Maja melalui Kasih Humas Polres Muarujambi, AKP Amra didengatakan. Kegiatan ini akan rutin dilakukan untuk menjaga keamanan dan kondisivitas layanan pihak kepolisian tanpa adanya ancaman pada petugas. Hari ini dan seterusnya, Polres Muarujambi beserta Polsek melaksanakan pengamanan yang ketat dalam rangka akibat daripada bom bunuh diri yang ada di Kabupaten Tandu. Penjagaan setiap kendaraan yang masuk maupun yang keluar, ruda 2 maupun ruda 4 itu diperiksa oleh anggota penjagaan atau yang pikir pada hari ini. Untuk sementara, hasil temuan dalam pemeriksaan sudah beberapa hari yang lewat, itu belum ada ditemukan. Semoga tidak ada dan aman dan kondisi, khususnya di Kabupaten Murajambi. Sofia Putri Sanjaya, CKTV, Pelaborkan.